Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda menerima upah, menerima upah dari orang lain yang sudah berkewajiban haji Atau ingin mengulang haji kedua, ketiga, maka ini menjadi tema kajian pagi ini Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat Apakah boleh menerima upah dalam mewakil orang lain berhaji Namun sebelum saya sampaikan resumanya Ada beberapa poin titik kesepakatan Yang pertama, bahwa syarat orang yang mewakili orang lain berhaji itu Adalah dia sudah pernah berhaji terlebih dahulu untuk dirinya sendiri Yang kedua, bahwa orang yang diwakili tersebut Tidak mampu untuk menunikan ibadah haji secara langsung Baik karena sakit yang menaun, cacat, atau karena dia sudah meninggal dunia Nah, ketika sudah terpenuhi dua kriteria ini Maka ada poin ketiga yang tidak boleh luput Bahwa haji adalah ibadah Sehingga aspek ibadah tidak boleh terlupakan Anda harus ikhlas Yang dihajikan pun juga harus menjaga niat keikhlasannya Namun, dari kesimpulan kajian tema ini Ada tiga kondisi Di mana seorang itu mewakil orang lain Yang pertama, betul-betul murni menolong Agar yang diwakili itu gugur kewajiban hajinya Atau tertonekan ibadah haji yang dia nadar Ataupun haji sunahnya Betul-betul nolong, tidak ada niat komersial Tidak ada niat upah Sehingga Anda hanya menerima biaya real Yang Anda keluarkan Maka ini sepakat boleh Kondisi kedua Ketika Anda Tidak sepenuhnya menolong Karena Anda juga dalam kondisi miskin Atau dalam kondisi terlilit utang Punya kewajiban bayar utang Tidak punya dana untuk bayar utang Atau mungkin untuk menafkahi keluarga Maka di sini ada hubungan mutualisme Anda membantu orang yang berhaji Untuk bisa gugur kewajibannya Dan Anda dengan itu pula Mendapatkan keuntungan berupa materi Yang bisa Anda gunakan untuk menafkahi keluarga Atau membayar hutang Atau biaya untuk belajar Sebagai tolipul ilm Kondisi kedua ini Kondisi mutualisme Sama-sama talong menolong Itu tercakup dalam keumuman dalil Yang membolehkan dan menganjurkan kita Untuk ta'awun Dengan cadetan niat ikhlas Menunaikan ibadah Mencari pahalir Allah SWT Tidak boleh lebut Yang ketiga Ketiga ini betul-betul jual jasa Betul-betul Anda tidak dalam kondisi kesusahan keuangan Memang betul-betul bekerja Mencari keuntungan yang ingin mengharapkan adanya lebih Dari dana yang diberikan untuk Anda ambil Untuk Anda miliki sebagai kekayaan Anda Ini terjadi kontroversi di kanan perulama Sebagai ulama mengatakan Tidak boleh adanya isti'jar Jual jasa Menghajikan orang lain Dengan harapan mendapatkan kelebihan Karena apa? Karena ibadah itu adalah amalan haji Itu ibadah yang harus murni Karena Allah SWT Sedangkan mengharapkan keuntungan itu berarti komersial Dan itu menurut sebagai ulama Yaitu Imam Malik dan yang lain itu haram hukumnya Ya maaf Menurut Imam Abu Hanifa itu Itu haram hukumnya Seperti halnya orang yang Sholat mewakil orang lain minta upah Maka tidak boleh Mewakili orang berpuasa Dengan minta upah juga tidak boleh Pendapat yang kedua Pendapat yang terselama Boleh Ya Meminta upah Menghajikan orang lain Ya Tapi tetap Harus diingat Ketika melaksanakan manasiknya Kedua belah pihak Betul-betul harus Mendanjarankan Karena Allah SWT Mengharapahala Nah ini Dewan fatwa Dari diskusi panjang Lebih dari satu setengah jam Cenderung untuk Memberikan catatan bahwa Tidak sepatutnya ini Dijadikan sebagai ladang Perdagangan Perdagangan Tetapi ketika ada kebutuhan Ada orang kondisi Ekonominya yang lemah Atau menuntut ilmu Atau telit utang Di sisi lain Ada orang yang memang Harusnya sudah bisa berhaci Namun meninggal dunia Atau cacat Sehingga tidak bisa berangkat haji Maka ada ketemu Dua kebutuhan seperti ini Dipulihkan namun Tidak untuk dijadikan sebagai Ajang menjadi profesi Sehingga Lepas kontrol Dan akhirnya terjebak Pada apa Pada komersialisasi Amanan ibadah Yang seharusnya Ditunikankan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Dalam maka yang dilihat Bukan Allah